Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan channel Rajin Belajar Di video kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia untuk kelas 2 sekolah dasar bab 6 bijak memakai uang Dengan buku paket kurikulum merdeka Nah di bagian part 1 ini kita akan belajar mulai halaman 117 sampai dengan 127 Yuk anak-anak kita mulai Tujuan pembelajaran, kalian dapat menjelaskan arti kata-kata baru dengan bantuan gambar Kalian dapat menuliskan nama-nama pekerjaan Dan kalian dapat menyimak instruksi sederhana dan melakukannya Siap-siap belajar Taukah kalian nama mata uang Indonesia? Pasti sudah tahu ya Nama mata uang Indonesia adalah rupiah Sebutkan pecahan mata uang Indonesia yang kalian ketahui Nah pecahan uang rupiah kertas terdiri dari 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, dan 1.000 rupiah Nah untuk pecahan uang rupiah logam terdiri dari 1.500, 200, 100, dan 50 rupiah Kegiatan mengamati Uang adalah alat pembayaran Ada jenis uang yaitu uang kertas dan uang logam Bagaimana cara seseorang mendapatkan uang? Amatilah gambar di bawah ini bersama guru Berikut ini cara-cara mendapatkan uang Pertama kalian dapat mengikuti lomba berhadiah Kemudian mendapatkan uang juga bisa dengan cara menjual jasa Dan menjual barang atau hasil karya Tebak arti kata-kata berikut dengan bantuan gambar Tuliskan dengan kalimat kalian sendiri Apa itu arti dari pekerjaan, jasa, dan karya? Yuk kita cari bersama-sama ya Pekerjaan adalah pencaharian yang dijadikan pokok penghidupan Sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah Jasa artinya manfaat yang dapat dijual kepada orang lain yang menikmatinya Nah untuk karya itu artinya hasil ciptaan Dalam kegiatan ini kalian belajar menjelaskan arti kata-kata baru dengan bantuan gambar Kegiatan menulis Nah anak-anak coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya Apa yang kalian ketahui tentang gambar tersebut? Ya betul sekali Profesinya adalah pedagang Pedagang adalah salah satu contoh pekerjaan Pekerjaan apa saja yang kalian ketahui? Temukan 6 pekerjaan pada kotak berikut Lalu tuliskan ulang di buku tulis kalian ya Nah dalam kegiatan ini kita melihat ada salah satu profesi yang bernama sopir Yuk kita cari lagi profesi yang lainnya Apakah kalian sudah menemukan? Nah disini ada polisi Kemudian nelayan Guru Koki Penari Dan dokter Berdiskusi Berdiskusilah dengan 3 teman kalian Pilih 2 jenis pekerjaan Jelaskan apa saja yang dilakukan oleh pekerjaannya Contoh Nelayan adalah orang yang menangkap ikan dan menjualnya Di kegiatan menulis ini Cobalah kalian tuliskan tentang pekerjaan orang tua kalian dalam 5 kalimat Gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai bantuan Apakah mereka memerlukan alat atau pakaian khusus? Apakah mereka bekerja sendiri atau bersama orang lain? Apakah mereka menjual barang atau jasa? Dan apakah mereka bekerja di dalam atau di luar ruangan? Siap-siap belajar Coba perhatikan gambar di bawah ini Apa yang terjadi pada kedua anak tersebut? Nah coba kalian perhatikan gambarnya baik-baik ya Bacalah cerita berikut bergantian dengan teman kalian Judulnya Labih dan Arai Labih mendapat uang saku mingguan Begitu juga dengan Arai adik perempuannya Labih jajan secukupnya Lalu menabung sisa uangnya Sementara Arai suka jajan Sore ini Arai menemui Labih Kakak ingin pinjam komikku? Tanya Arai Labih menggeleng Dia sudah tahu maksud Arai Pasti ada udang di balik batu Dugaan Labih benar Arai ingin membeli kue dange Tetapi uangnya tidak cukup Ini bukan pertama kalinya Arai kehabisan uang Labih mengingatkan Arai untuk berhemat Jangan sampai besar pasak daripada tiang Arai cemberut Ibu bilang kita harus saling membantu Kata Arai Berat sama dipikul Ringan sama di jinjing Labih tertawa Ah Arai memang pandai bicara Labih tetap menolak memberi Arai uang Namun ia mengambil sebungkus kerupuk ikan Bagaimana kalau kita makan kerupuk ikan saja? Aku mau Seru Arai Arai pun lupa keinginannya membeli kue dange Nah anak-anak sekarang kita masuk ke kosa kata baru ya Saat membaca cerita tadi kita menemukan kata baru yaitu kue dange dan berhemat Apakah kalian sudah tahu artinya? Kalau belum tahu kita cari tahu bersama-sama ya Definisi kata menurut KBBI kue dange adalah Makanan khas suku daya yang dibuat dari olahan parutan kelapa dengan tepung dan gula Nah berhemat artinya berhati-hati dalam membelanjakan uang Saatnya berlatih Berlatihlah menggunakan kosa kata baru Nomor 1 Leo titik-titik agar bisa membeli sepatu baru Nah kosa kata yang tepat adalah Berhemat Nomor 2 A ini suka makan titik-titik Sedangkan kakaknya suka makan kue lepet Nah kosa kata baru yang tepat untuk mengisi titik-titik ini adalah Kue dange Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya